Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Unja Smart TV Kembali lagi bersama saya Indah Fadila Universitas Jambi gelar pelepasan 450 lebih mahasiswa yang terbagi menjadi 30 tim dalam kegiatan Program Inovasi Desa atau Pro-ID Program tersebut merupakan program MBKM berbasis kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan desa yang dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan atau Ormawa Peresmian pelepasan dilakukan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Teja Kaswari Pro-ID merupakan murni program dari Universitas Jambi dan satu-satunya di Indonesia Kegiatan ini merupakan lapisan kedua dari PPK Ormawa yang mana program ini mendapatkan pendanaan kegiatan sebanyak 30 juta rupiah per desa Dengan adanya program ini, memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di dalam kelas ke situasi dunia nyata Ini membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep akademik dan bagaimana menerapkannya Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Insinyur Teja Kaswari MSC Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Yatno SPT MSI Ketua Pro-ID Dr. Fuad Mukhlis SP MSI Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3 di lingkup Fakultas Universitas Jambi serta dosen pendamping tim mahasiswa Pro-ID Baik pemirsa, saat ini saya bersama Wakil Rektor, Kepala Biro dan Wakil Dekan dari Universitas Jambi Mohon izin Bapak, saya bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan pada hari ini Pak? Kegiatan hari ini itu adalah pelepasan program inovasi desa atau disingkat dengan Pro-ID Ini kegiatan sudah lebih dari tahun 2021 kita rancang, dari 2022-2023 Kegiatan ini murni kegiatan yang kita lakukan dari Universitas Jambi dengan pendanaan dari PNBP kita Tahun ini itu ada 30 proposal yang disetujui untuk didanai dari 41 proposal Dengan total mahasiswa sekitar 420 ya Pak ya 420 mahasiswa Kegiatan ini sebenarnya adalah lapisan dari kegiatan PPK Ormawa atau PHP 2D di tahun sebelumnya Jadi setiap kegiatan yang nasional kita lapisi dengan kegiatan di bawahnya dengan nama yang berbeda Ini mirip dengan KKN tematik sebenarnya, tetapi sebenarnya ini adalah kegiatan yang lebih MBKM-nya dibandingkan dengan hanya bukarta biasa Kegiatan ini berada di kelurahan dan juga berapa di desa di Provinsi Jambi Memudahkan kegiatan ini harapan kami adalah supaya anak-anak itu sudah terbiasa dengan permasalahan yang di desa dan memberikan solusi pada permasalahan-masalah yang ada di desa Acara diawali dengan kata sambutan oleh Ketua Pro-ID, Dr. Fuad Mukhlis SP MSI Yang menyampaikan harapannya untuk keberlangsungan program ini Kemudian acara dibuka dan diresmikan secara langsung oleh Dr. Insinyur Teja Kaswari MSC Beliau juga menyampaikan pesannya kepada seluruh mahasiswa peserta Pro-ID Selamat jalan untuk para mahasiswa peserta Pro-ID Selamat berkarya di desa, semoga selalu sehat selama berada di lapangan Dan semoga bisa menjaga nama baik Universitas Jambi Ucap Dr. Insinyur Teja Kaswari Baik pemirsa, saat ini saya bersama dua orang perwakilan dari 30 tim yang akan terjun langsung ke lapangan dalam kegiatan Pro-ID Langsung saja mari kita wawancarai Halo, salam kenal semuanya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan nama saya Rehan Abdillah, dari kelompok Pro-ID IC, Fakultas Pertanian Universitas Jambi Perkenalkan nama saya Zahra Nurulita Amanda, dari Fakultas Sains dan Teknologi Di sini saya perwakilan dari UKM Gogrin Unja Boleh beritahu kepada pemirsa, apa dari judul tim kakak? Kalau judul dari tim saya itu implementasi smart agriculture Pada komoditi padi desa setiris kecamatan Marusebo Untuk saya sendiri, implementasi literasi lingkungan dalam mengolah limba nanas ekoenzim Sebagai upaya keperluan karakter lingkungan di desa tangkit baru Baik, apa harapan kakak dan abang dalam kegiatan ini? Ya harapannya kawan-kawan lebih aktif lagi ke depannya Dan bagaimana kawan-kawan berinteraksi dengan masyarakat lebih dekat lagi Dan juga jangan sampai kawan-kawan pulang dari desa tidak membawa apa-apa dan memberi dampak baik bagi desa Harapan saya ke depannya Unja lebih bisa menggerakkan mahasiswanya di masyarakat Dan bisa memajukan desa-desa yang ada di Jambi Acara diakhiri dengan menyanyikan lagu padamu negeri dan foto bersama Pada acara ini, Bapak Muhammad Farisi SHLLM Selaku Koordinator Pusat Dokumentasi dan Informasi Publik Humas Universitas Jambi Juga berpartisipasi dalam menyampaikan informasi mengenai dokumentasi kegiatan kepada seluruh mahasiswa pro-ID Kemudian, tim mahasiswa pro-ID akan memiliki kesempatan untuk membagikan dokumentasi mengenai kegiatan mereka Kepada Humas Universitas Jambi Dokumentasi ini akan dipublikasikan di situs web Universitas Jambi dan akun media sosial Universitas Jambi Tujuannya adalah agar program yang dilakukan oleh tim mahasiswa pro-ID dapat dikenal oleh masyarakat luas Pemirsa, demikian Unja Smart TV hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih 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 Terima kasih